Intro Ilija Spasosevic jadi mimpi buruk bagi PSM Makassar Laga Bali United vs PSM Makassar dikelari Stadion Iwayan Depta Ilija Spasosevic menjadi pahlawan bagi Bali United Ia mencetak 2 gol dalam 11 menit Gol pertama Ilija Spasosevic dicetak menit ke-74 11 menit kemudian Ilija Spasosevic kembali mencetak gol di menit ke-85 2 gol Ilija Spasosevic dicetak melalui sundulan kepala Hingga akhirnya Bali United unggul atas PSM Makassar 3-2 sampai pertandingan usai PSM Makassar bermain 10 orang sejak menit ke-29 Safruddin Tahar digancar kartu merah setelah melanggar pemain Bali United Nowfri Setiawan Safruddin Tahar mencoba menghentikan bola yang dikuasai Nowfri Setiawan Balasan habis-habisan pemain Bali United Usai pemain bertahan PSM Makassar, Juran Fernandez ejek Spasosevic Pembalasan dengan setahat menyakitkan ini dilakukan para pemain Bali United Usai Juran Fernandez dalam sebuah momen tertangkap kamera Mengejek Spasso dengan gaya berlari Awalnya bola mengarah ke sisi kanan gawang PSM Makassar Spasso berusaha mengejar bola Disusul kemudian Juran Fernandez mengejar bola Kalah cepat bola lebih dekat dengan Juran Fernandez Sambil berlari, Juran seolah mengejek Spasso dengan cara menaikkan kaki lebih tinggi Sambil gaya berlari Spasso sempat terpancing dengan aksi yang dilakukan oleh Juran Dengan gaya lari di tempat itu Namun hal itu tidak berlangsung lama Bukannya berakhir, tidak berselang lama setelah itu momen pembalasan tiba Pemain asing Bali United melakukan selebrasi di depan Juran Fernandez Usai Spasso sukses mencetak gol balasan